Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lisan kita selalu memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita termasuk Allah masih memberikan kita umur di waktu ini, di hari ini dimana kita masih punya kesempatan untuk bisa beramal salih dan akhirnya kita pun insyaallah bisa menambah catatan amal salih kita di timbangan amal pada hari kiamat nanti serta bagi orang yang masih melakukan dosa dan pelanggaran masih punya kesempatan untuk bertaubat kepadanya belum lagi nikmat kesehatan, peluang, harta mungkin makanan, minuman, pasangan hidup, keturunan dan segala macam hal Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan syukur itu yang merupakan penyebab utama dari apapun yang kita sedang nikmati dari nikmat ini akan ditambah dengan kalimat yang sederhana sekali itu Alhamdulillah oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini selanjutnya kita pajatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, gangguan dan puncaknya diusir dari kampung halamannya dan kita tahu bagaimana beratnya seseorang kalau diusir dari kampung halamannya dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama ini ekspansi penyebaran agama Islam sampai akhirnya Allah sempurnakan agama dan juga sampai kepada kita semua saya tentunya secara pribadi mengucapkan Jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman yang menjadi penyebab daripada pengajian kita bisa berjalan dan walaupun jadwalnya mungkin sebulan sekali asal insya Allah kita komitmen sama-sama mengikhlaskan niat untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala ini baik dari saya dan juga teman-teman sekalian yang hadir dengan juga metode pembedahan buku agar kita terbiasa untuk membaca buku dan juga kita punya referensi yang jelas serta juga agar materi yang kita sampaikan sistematis karena berurut satu sama yang lain berikut lagi kita juga akan tambahkan cukup banyak informasi-informasi yang lain mungkin yang menguatkan penyampaian yang disampaikan oleh penulis tentunya jadi saya berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dulu kemudian kepada seluruh jajaran teman-teman di RSUD Koja ini dari direksi sampai semua teman-teman staff mungkin yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun mungkin saya tadi dengar ada undangan disebarkan kepada RSUD yang lain kalaupun hadir dan siapapun intinya menjadi penyebab semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini tambahan amal bagi Bapak Ibu sekalian baik metode yang kita gunakan bedah buku buku yang kita bedah mungkin sudah dibagikan setahu saya ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam buku ini kalau menurut saya adalah salah satu buku yang sangat bagus sistematis berkumpul di dalamnya banyak sekali ilmu walaupun sebenarnya mengerucut hanya membahas dua hal tentang masalah keajaiban, sedekah, dan istighfar dan memang setelah sekian lama Bapak Ibu sekalian saya terjun di medan dakwah ini subhanallah makin lama kita terjun makin sering kita ceramah maka makin Allah bukakan kunci-kunci rahasia dari seluruh amal yang ada dan saya melihat dua amal yang dibedah oleh penulis ini ini betul-betul mengerucut kepada tiket V.I.V kita saya punya metode dalam membedah buku tidak tergesa-gesa menyelesaikannya tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran yang besar yang kita berharap nanti menjadi ilmu tambahan buat kita dan juga menambah iman serta semangat untuk kita menerapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai syariatnya bahasa judul ini penting sekali keajaiban kenapa dikatakan keajaiban? karena memang dua perbuatan ini betul-betul mendatangkan keajaiban yang luar biasa sebagaimana nanti Bapak Ibu akan dengarkan buku ini dikuatkan dengan dalil-dalil perkataan para salafus salih dan juga realita di lapangan bagaimana sedekah dan istighfar banyak sekali menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan manusia kalau yang pegang buku di depan setelah judul keajaiban sedekah dan istighfar di bawahnya ada kanker ganas sembuh lewat sedekah lalu koma sungguh ajaib disitu ada penjelasan walaupun tulisannya agak kecil saya masih membahas covernya dulu ya dikatakan seorang kaya raya terserang kanker ganas sehingga para dokternya memfonis tidak ada jalan kecuali mengamputasi sebagian anggota tubuhnya bagi teman-teman di rumah sakit tidak asing dengan kanker ini dalam suasana campur aduk antara rasa sakit harapan sembuh dan fonis amputasi itu dalam suatu perjalanan pulang dari konsultasi aktif di rumah sakit dia tertegun melihat seorang nenek tua renta yang memungut tulang-tulang dan potongan-potongan daging kecil di sebuah tempat pemotongan hewan demi menyambung hidup oleh karena itu dia membantunya dan bersedekah kepadanya doa pun terlanturkan dan terpanjatkan dari mulut si nenek untuknya hingga ketika beberapa hari kemudian ketika dia kembali ke rumah sakit menjalani operasi dokternya terperanjat heran apakah anda berobat ke rumah sakit lain titik-titik maksudnya kisah ini masih bersambung dan ada di lembaran dalam buku ini ini maksudnya supaya salah satu hal yang diangkat oleh penerbit oleh penulis untuk menjelaskan ini loh pemicu yang bisa anda nanti dapatkan informasi di dalam kisah selanjutnya itu orang ini lalu ke rumah sakit yang sama pada saat akan diadakan operasi dan dicek ternyata kankernya sudah bersih total karena dia mengeluarkan pada saat itu uang semua yang dia miliki di kantong di saat itu kemudian dia berikan kepada nenek tersebut dengan niat bersedekah akhirnya Allah hilangkan penyakit dia kemudian di sebelah kirinya ada keutamaan istighfar juga dikutip oleh penerbit dan penulis ini beristighfar adalah pintu ampunan, pintu rezeki, pintu kesembuhan menurunkan hujan, mendatangkan kemakmuran hidup, bahkan menghentikan kemandulan ada sejumlah kisah nyata disini yang akan membimbing anda untuk jujur mengatakan maha benar Allah dengan firmannya beristighfar kepada Rabb kalian sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 terjemahannya beristighfarlah kepada Rabb kalian, niscaya dia dia-nya besar kata ganti Allah akan mengirim hujan kepada kalian dengan lebat maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan air itu tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, hewan-hewan jadi hidup, manusia jadi hidup kemudian membanyakkan atau memperbanyak harta benda dan anak-anak kalian dan juga menjadikan kebun-kebun bahkan menciptakan sungai-sungai untuk kalian jadi disini dari cover buku ini bapak ibu sudah diberikan secara umum kenapa menerbitkan buku ini dan penulis kenapa menulis judul keajaiban sedekah dan istighfar karena dia nanti akan penulis akan menceritakan kepada kita kisah-kisah nyata dan itu betul terbukti serta siapapun yang mengikuti contoh itu dari rutinnya bersedekah dan seringnya beristighfar dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya saya sarankan bapak ibu sekalian kalau punya buku seperti ini biasanya kalau yang hadir di pameran buku atau ke toko buku ada saja daya tarik untuk kita beli cuma masalahnya di tengah-tengah masyarakat kita daya bacanya masih rendah kita malas sekali baca mungkin kalau beli buku seperti ini tidak terlalu tebal sebenarnya tapi untuk menghatam menghabiskan itu bisa dikatakan jarang sekali oleh karena itu kita gunakan metode bedah ini supaya kita bisa menyelesaikan di lembaran pertama dari buku ini atau tepatnya lembaran kedua ya jadi kalau kita buka buku ini ada judul dalam bahasa Arab At-tadawi bil-sadaqah berobat dengan sedekah terus di bawahnya At-tadawi bil-istighfar berobat dengan istighfar lembaran setelahnya dijelaskan siapa penerjemahnya ya penerbitnya dan selain judul asli dan juga judul terjemahan kemudian Bapak Ibu sekalian maaf bukan menggurui tapi ini kena bedah buku saya selalu sarankan kepada seluruh jemaah dan waktu saya juga ngajar di kampus kepada teman-teman mahasiswa agar kalau beli buku yang paling pertama dilihat selain judul adalah daftar isi daftar isi akan menggambarkan kepada kita apa sih sebenarnya isinya buku ini dan ini penting sekali walaupun kadang-kadang saya bercanda juga dengan jemaah kalau beli buku yang paling pertama buka plastiknya dulu karena banyak orang beli buku sudah lima tahun diraknya di rumah belum dibuka plastiknya hanya karena tertarik dengan judulnya ya baik, bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat daftar isi disitu dijelaskan tentang keajaiban sedekah ada mukaddimah kemudian ada pengertian sedekah dulu lalu kemudian diantara pendapat para salaf atau orang-orang soal sebelum kita tentang sedekah lalu pahala sedekah dan buahnya nah apa saja yang Bapak Ibu dapatkan nanti kalau bersedekah ada sedekah adalah pensucian dan pembersihan dosa sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Allah dan Rasulnya seorang mu'min berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belengguhnya nanti akan dijelaskan itu ya kemudian Allah SWT memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah dan pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian serta poin yang terakhir sedekah itu menghapus dosa-dosa atau kesalahan nah ini sembilan poin nanti akan kita bedah satu demi satu tentang masalah manfaat yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah dan dulu Bapak Ibu garis bawahi kita dalam Islam sangat dianjurkan kalau ingin mengerjakan sebuah perintah ibadah saya sudah tekankan di pengajian kita yang perdana ya di bulan lalu walaupun kita belum bedah buku pada saat itu masih tematik maka saya titik beratkan kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan ibadah dan rajin mengerjakannya contoh sholat malam, contoh sholat duha, contoh bersedekah, contoh bakti sama orang tua jenguk orang sakit, bantu orang susah dan seterusnya maka Bapak Ibu mencari tahu janji Allah di ibadah itu kalau bahasa ceramah biasanya fadilahnya karena Bapak Ibu pastikan tidak ada satupun perintah agama untuk mengerjakan satu perbuatan kecuali pasti ada janji yang akan Bapak Ibu dapatkan sholat duha dapat apa, sholat malam dapat apa, sedekah dapat apa, haji dan umroh dapat apa semua punya keutamaan dan pasti Allah kasih karena salah satu sifat Allah Allah tidak akan pungkiri janjinya jadi sembilan poin nanti yang akan dibahas itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan mengerjakan sedekah dan saya pribadi Bapak Ibu sekalian menyarankan ini ya coba praktek dengan penuh keyakinan sedekah ini, serius sih dan jadikan dia betul-betul sebagai sebuah pendekatan diri kepada Allah SWT dan tidak main-main memang betul-betul sedekah ini bisa menambah rezeki sedekah bisa menyebutkan penyakit sedekah bisa memecahkan perkara-perkara yang sedang membebani kita yang kita merasa itu adalah sebuah beban hidup Bapak Ibu kalau hadapin masalah tidak selesai selain berdoa, cari orang miskin, sedekah bahkan nanti akan kita belajari Bapak Ibu sekalian sedekah itu bisa merdam murkahnya Allah jadi kalau kita buat dosa kemudian dosa itu pasti akan ada konsekuensi hukuman selain kita tobat kepada Allah, sedekah menghilangkan hukuman yang bisa datang karena efek daripada perbuatan pelanggaran kita itu kemudian juga disitu ada petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh daripada sedekahnya Nabi SAW, sedekahnya Abu Bakar, sedekahnya Uthman, sedekahnya Abdullah bin Umar, sedekahnya Aisha Umbul Muminin, sedekahnya Umbul Muminin Zainab binti Jahash, sedekahnya Abu Dahdah, sedekahnya Abu Talha atau infaknya, jadi ini contoh-contoh dari sahabat pada saat mereka bersedekah sehingga kita bisa mencontohi mereka dan yang terakhir dibahas dalam keajeban sedekah adalah berobat dengan sedekah dan ini sangat relevansi sekali dengan teman-teman di rumah sakitin saya sarankan apalagi Anda seorang Muslim usahakan Bapak Ibu sekalian pada saat kita bertugas apakah jadi perawat apakah dokternya sendiri kalau interaksi dengan pasien maka kita bisa menitipkan pesan dakwah pada mereka jadi bukan hanya sekedar tulis resep selesai periksa selesai tapi bagaimana justru kita mendakwahi mereka mengingatkan kalau yang menciptakan kita Allah yang menciptakan penyakit ini Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah yang pertama kami sarankan Bapak Ibu berdoa kepada Allah sambil introspeksi diri muhasabah beristighfar kepada Allah coba dekatkan diri kepada Allah kalau ada rezeki, makanan, uang, pakaian disedekahkan niat untuk hilangnya penyakit tersebut lalu sempurnakan dengan resep ini jadi kita dahulukan memperbaiki hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu penting subhanallah saya jarang melihat ini terjadi pada orang-orang muslim tapi saya pernah berdakwah keirian waktu itu beberapa tahun yang lalu ya mungkin sudah 12-13 tahun yang lalu saya temukan beberapa dokter yang beragama nasrani pada saat itu ya mereka dokter-dokter muda yang dapat ditugaskan disana sambil mengobati pasien termasuk orang-orang muslim sambil selalu ada pesan nanti Bapak yang sembuhkan bahasa mereka dan itu hak mereka dalam mendakwakan agama mereka tapi kenapa kita umat islam yang jelas-jelas kita bertauhid mengisahkan Allah yang maha kuasa kita meyakini dia tidak beranak tidak diperanakan dia maha kuasa dan dia adalah penyembuh dan dia raja yang sebenarnya tidak menitupikan pesan ini kepada pasien kita atau kepada orang-orang yang kita kenal mungkin dari kerabat agar mengingatkan itu itu penting sekali berapa banyak pahala yang teman-teman medis ini bisa dapatkan pada saat pasien datang diingatkan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa bahkan titip pesan saja nanti kalau minum obat baca bismillah ya nanti dengan tangan kanan ya sambil berdoa kepada Allah agar disembuhkan karena obat dan dokter bukan penyembuh tapi berusaha untuk membantu yang menyembuhkan adalah Allah titipkan pesan dakwah itu sehingga dia kalau melakukan nanti di rumah bapak ibu akan panin pahalanya nah itu pesan juga yang bisa kita dapatkan kemudian di terakhir bahasan tentang sedekah nanti itu cukup banyak kisah-kisah nyata ada mengobati luka nanah dengan sedekah akhirnya sembuh sedekah menyebab sembuhnya seorang ibu nanti ada kisahnya disini titik-titik Allah menyembuhkan kanker tadi itu yang kita sempat bacakan sebagian kisahnya selamat dari kejadian tragis karena sedekah para dokter berkata harapan sudah tidak ada tanda kutip sedangkan sedekah berkata harapan kesembuhan masih ada batu ginjal dan sedekah sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter karena setiap hari mereka penghuni rumah itu baik ayah ibu anak mereka selalu menyisipkan dari uang yang mereka miliki di satu kotak dengan niat sedekah di akhir bulan mereka sedekahkan dan dengan itu mereka tidak pernah sakit kemudian sedekah dan istighfar adalah obat kemandulan nah ini nanti ada kisah nyata yang akan disampaikan kemudian bagian yang kedua dari buku setengahnya kurang lebih keajaiban istighfar dijelaskan tentang pengertian istighfar waktu-waktu yang tepat untuk istighfar contoh istighfarnya para malaikat istighfarnya para nabi istighfarnya nabi Muhammad s.a.w lalu kemudian nanti akan masuk ke poin paling penting masalah manifestasi dan buah istighfar apa yang kita dapatkan dari istighfar itu sendiri dan terakhir ditutup kabar gembira bagi para wanita lalu kisah-kisah istighfar Hasan Pasri dengan jemaahnya yang disarankan istighfar sedekah istighfar dan keberkahan rezeki emosi dan amarah istri bisa redah atau pasangan hidup dengan istighfar dan seterusnya tukang roti dan istighfar istighfar dan gempa itu kurang lebih gambaran umum dari daftar isi buku kita baik Bapak Ibu sekalian mohon maaf saya sedikit panjang menjelaskan ini karena memang harusnya seperti itu kalau baca buku dan memang bedah buku seperti ini metodenya baik sekarang saya akan masuk mulai di lembaran bahasan kita sedekah ini Bapak Ibu sekalian yang merupakan bagian yang sangat diperintahkan dalam syariat hukumnya hukumnya sunnah hukumnya sunnah bukan kewajiban tetapi beruntunglah orang yang menjadikan sedekah sebagai kendaraan dalam hidup dia untuk meraih ridho Tuhannya untuk juga meraih ridhonya manusia karena orang yang dermawan suka bersedekah dicintai oleh Allah karena Allah perintahkan sedekah itu dan Allah pun maha dermawan dan orang yang dermawan pasti disukai oleh manusia Bapak Ibu kalau berteman dengan orang yang royal suka traktir suka memberi setiap ketemu ada saja hadiah yang dikasih kepada kita pasti orang semua suka dengan orang seperti ini sebaliknya lawan daripada dermawan yang artinya orang yang suka sedekah adalah orang yang bakhil pelit semua orang yang pelit dibenci sama Allah bahkan Bapak Ibu perlu tahu ya lawan dermawan atau pelit itu bagian dari dosa besar besar dosa besar bukan dosa saja tapi dosa besar kalau orang pelit dan akan membuat manusia menghindar dari dia semua orang tidak suka dengan orang yang pelit kalau ada orang mungkin paras wajahnya biasa saja postur tubuhnya biasa saja tapi dia sangat dermawan suka berbagi kepada kita bahkan mungkin roti pun yang dia beli satu tetap dibagi dua antara dia sama temannya misalnya pastikan orang ini walaupun mungkin kurang secara fisik akan disukai oleh manusia dan dia disukai oleh Tuhannya dan akan dapat pahala dengan sedekahnya tapi kalau orang cantik gagah bahkan punya jabatan yang tinggi pun tapi kalau dia pelit bakhil maka akan dibenci oleh Allah karena dosa besar dan dibenci juga oleh manusia ini perlu digarisbawahi teman-teman kalau ikuti kajian kami setiap Rabu malam di blog kami itu ada kajian dosa-dosa besar salah satu yang disebutkan oleh penulis-penulis buku dosa besar kami sudah pernah bergedah sampai tuntas kurang lebih seratus dua puluhan kalau tidak salah dosa besar Imam Az-Zahbi rahimahullah boleh masukkan salah satu babnya bakhil atau pelit dosa besar juga Syekh Muhammad Munajid dalam buku Al-Kabair juga menyebutkan masalah itu Syekh Muhammad bin Abu Wahhab yang sedang kami lanjutkan bedahnya sekarang buku ketiga yang berlanjut sudah 176 kalau tidak salah dosa besar juga menyebutkan pelit bagian daripada dosa besar karena pernah ada seseorang tokoh masyarakat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi kepala suku orangnya tampan bersih badannya kekar berwibawa kalau dia pakai baju itu kelihatan rapi dan punya kedudukan diangkat oleh masyarakatnya atau sukunya menjadi kepala suku waktu kepala suku yang sebelumnya meninggal lalu ada beberapa anggota kepala suku itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tanya karena kepala suku mereka meninggal siapa kepala suku kalian sekarang disebutlah Fulan bin Fulan namanya orang yang tadi tampan bersih berwibawa badannya kekar pakaiannya rapi bahkan dia kaya raya lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditanya bagaimana kepribadiannya mereka mereka mengatakan dia tampannya Rasulullah dia rapi dia bersih dia wangi dia kaya dia berwibawa hanya saja pelit gak suka memberi perhitungan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua kebaikan tadi kelebihan fisik kedudukan kekayaan itu Nabi gak bahas itu semua hilang hanya karena perkataan anggota sukunya tapi sayangnya dia pelit kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu sendiri bapak ibu sudah tahu belum pernah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bapak ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun subhanallah penampilannya bajunya lusuh rambutnya kusut penampilannya kelihatan tidak terawas dan tidak terurus seperti orang yang susah dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak punya harta dia tidak ada uang untuk beli baju tidak ada uang untuk merawat rambutnya tidak ada uang untuk menyehatkan tubuhnya misal maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat datang kepada orang tersebut pertanyaan pertama Nabi begini kau punya harta enggak orang itu mengatakan ada ya Rasulullah Nabi tanya apa harta kamu dia bilang saya punya kuda saya punya unta saya punya domba di masa itu ini berarti orang kaya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu Allah enggak suruh kau pakai baju begini enggak suruh rambutmu berantakan begini Allah mau kau perlihatkan nikmat Allah pada dirimu pakai baju yang layak sisir rambut yang rapi tubuh yang segar penampilan yang bagus jangan biarkan citra nama baik kita rusak orang lain menilai karena kita tidak bisa merawat diri kita kenapa teman-teman sekalian Allah berikan kita rasa gerah dan di saat kita lagi gerah enggak nyaman kenapa Allah berikan kita perasaan kalau mandi segar bahkan ide kita jadi lebih brilian kita jadi lebih percaya diri ketemu sama orang agar kita selalu mandi jaga kebersihan itu kenapa kita pada saat pakai baju rapi kita percaya diri kenapa kita kalau pakai baju yang robek atau kusut kita merasa kurang percaya diri kenapa kita pada saat wangi mulut habis sikat gigi percaya diri bicara sama orang kenapa pada saat kita habis makan atau kurang wangi mulutnya kita tidak percaya diri kenapa jenazah dimandikan padahal sebentar lagi sedang dibukus kain kafan akan dimakan oleh tanah semua orang tahu benda apapun kita masukin ke dalam tanah ditutup sama tanah itu akan habis nanti ada belatung tanah ada ulat tanah habis dan Nabi S.A.W. sudah bilang semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian tapi kenapa harus dimandikan kenapa pakai kain kafan baru toh dia sebentar lagi akan hancur badannya kenapa kita tidak geletakin saja begitu karena Allah mau kita selalu dalam kondisi bersih rapi menunjukkan nimat Allah S.W.T dan sedekah yang paling afdol adalah sedekah pada diri sendiri diri sendiri kita mulai dari diri kita kata Nabi S.A.W. kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan ya Rasulullah saya punya harta dirham kalau kita sekarang uang duit saya ada siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan kata Nabi S.A.W. dirimu dulu diri kita sendiri beli pakaian yang pantas beli mungkin sabun dan sampo yang bagus beli sepatu yang bagus yang penting tidak mubazir tidak berlebihan tapi jangan juga hinakan diri kita kita berada di tengah-tengah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan jadi betul-betul kita harus tahu masalah ini supaya jangan sampai kita keliru Nabi S.A.W. sangat senang kalau ada orang yang berperampil dan beliau sendiri mencontohkan itu beliau sendiri suka dengan bersih dan rapi dan beliau juga seringkali tampil dihadapan para sahabat dengan rapi dan bersih kalau pernah dengar Abu Hanifa ini salah satu dari empat imam madhab ada imam Abu Hanifa imam Malik imam Syafi imam Ahmad ini empat madhab yang sekarang umat Islam di dunia mengikuti madhab mereka atau susunan hukum syariat yang sudah mereka susun sebagai sebuah panduan bagi umat Islam Abu Hanifa ini terkenal sekali kalau dia lagi jalan satu tempat wangi dia bersih kalau dia tampil pengajian dia selalu coba tampil prima sebagai contoh bagi orang sampai kalau beliau lewat itu orang-orang tahu Abu Hanifa baru lewat sini karena wanginya tercium Abu Hanifa ini pernah habis sholat dia temui ada satu orang di masjidnya yang sama tadi mirip dengan kejadian Nabi orangnya agak kusut penampilannya kurang rapi lalu kata Nabi Sallallahu kata Abu Hanifa coba kamu pergi ke sejadah saya di Mihrab kebetulan Abu Hanifa imam masjid di situ beliau mengatakan pada orang itu coba kamu ke Mihrab angkat sejadah saya di bawahnya ada sebuah kantong bawa ke sini maka orang itu datang ke sana diambil kantong tersebut lalu dia bawa rupanya isinya uang cukup banyak maka kata Abu Hanifa ambillah perbaikin hidupmu sebagai sedekah dari Abu Hanifa orang itu mengatakan wahai imam kalau imam gitu kita sekarang kiai ustad wahai imam saya orang kaya Abu Hanifa heran kau orang kaya tapi kenapa penampilanmu seperti ini lalu kata Abu Hanifa menyebutkan hadis Nabi S.A.W Allah suka melihat bekas imat pada hambanya jadi itu dulu yang perlu diperhatikan sedekah penting untuk diri sendiri yang penting jangan berlebihan dan ingat sumbernya halal kemudian yang kedua mulai dengan orang-orang yang terdekat kepada kita karena sahabat tadi bilang waktu dia bilang Ya Rasulullah saya punya harta saya mudah dirham siapa yang paling laik saya sedekah kata Nabi S.A.W dirimu sendiri lalu dia bilang kalau saya masih punya lagi sudah selesai kebutuhan saya sudah terpenuhi kata Nabi S.A.W anakmu lalu dia mengatakan kalau saya masih punya istrimu kalau saya masih punya pembantumu kalau saya masih punya kata Nabi S.A.W engkau lebih tahu setelah itu jadi memang bab sedekah ini adalah bab yang diperintahkan sekali dalam agama Islam untuk diri kita untuk lingkungan kita dan sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman kita kalau terbiasa sedekah pahalanya besar melimpanan sebagaimana tadi garis besar sudah saya bacakan daftar isi apa yang kita dapatkan kalau sedekah yang paling sederhana semua yang Bapak Ibu keluarkan akan berguna ibadah di sisi Allah S.A.W karena sedekah perintah dan yang kedua pasti Allah ganti pasti Allah ganti salah satu dari sembilan poin itu ada pasti Allah mengganti sedekah kita kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan dalilnya ada disebutkan dalam surah Sabah surah nomor 34 ayat 39 potongan ayat yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti akan diganti ini masalah sedekah nah mulai sekarang teman-teman coba jadikan sedekah sebagai sebuah program hidup sehingga kita meraih pahalanya kita meraih balasannya Allah akan gantikan dan mulai dari diri kita kemudian orang-orang di sekitar kita ingat orang yang dermawan dicintai Allah sebaliknya lawan dermawan orang yang pelit dibenci oleh Allah bahkan bagian daripada dosa besar baik kita akan mulai teman-teman di halaman 5 itu ada pengertian sedekah apa sebenarnya sedekah itu sedekah menurut bahasa atau etimologi kata penulis adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan atau dikeluarkan kata tersebut diambil dari unsur huruf sod, dal, dan qaf sod, qa dan dari unsur as-sidq atau jujur diambilnya kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan pada kebenaran atau kejujuran penghambaan kepada Allah jadi orang yang sedekah itu mau memberi di jalan Allah itu karena dia jujur dalam memberikan pemberiannya kepada Allah selama itu dia jujur dia mau raih pahalanya maka itu namanya sedekah kalau dia keluarkan riak tidak dianggap seperti sebuah sedekah al-jurjani ini salah satu ulama berkata sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya kalau orang sedekah hanya untuk dipuji oleh manusia atau tidak berharap dibalas oleh Allah bertipukan sedekah jadi yang sedang kita bahas pengerucutan makna atau definisi dulu supaya jelas jadi semua yang bapak ibu keluarkan di jalan Allah itu karena Allah dan salah satu indikasinya karena dia ingin mengejar pahala dari Allah dan tidak berharap unsur timbal balik kita beri makanan kita beri pakaian kita beri uang tidak berharap pujian tidak berharap balasan dari orang tersebut kalau orang itu kita beri makan dia balas makanan kita beli pakaian dia balas pakaian itu pemberian boleh kita terima tapi bukan itu target kita kalau karena Allah kita tidak akan berharap balasan kecuali dari Allah itu makna definisi sedekah di mata para ulama kemudian dikatakan sedang ar-ragib ar-ragib ini al-asfahani nama seorang ulama juga berkata sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah jadi kapan dia keluarkan harta bukan niat ibadah berarti bukan sedekah seperti zakat akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunahkan sedangkan zakat untuk suatu hal yang diwajibkan jadi kalau zakat kan bagi yang mampu kalau sedekah itu wajib bagi yang mampu kalau sedekah ini itu ya dikeluarkan oleh siapa saja kalau zakat itu ada jenis-jenis perincian uang emas perak dikeluarkan dari jenis yang sama kalau bapak ibu punya peternakan kambing sapi unta dikeluarkan dari jenis hewan itu zakatnya kalau kita panen hasil perkebunan dikeluarkan juga dari hasil kebun itu untuk zakatnya itu pun ada syarat dua syarat mutlak yang pertama haul masa satu tahun dari uang yang kita simpan yang kita investasikan dari hasil panen dari hasil pertambangan bisnis dan seterusnya ada satu tahun ada juga maaf kalau perkebunan setiap panen tapi setiap dari itu satu tahun kemudian ada yang kedua nisop kadar minimal dia kalau harta kita 85 gram emas setiap bulan sama sampai bulan ke-12 baru kita keluarkan di bulan ke-12 2,5% tapi kalau dalam 12 bulan ini bulan pertama Januari misalnya kadar uang kita yang kita simpan dan kita investasi nilainya 85 gram emas jadi kalau kita hitung sekarang 1 juta 1 gram berarti 85 juta uang tabungan ibu dan bapak dan disimpan atau diinvestasikan bulan Januari sama 85 gram emas bulan Februari sama Maret sama terus sampai 12 bulan ke depan maka nanti di ujungnya bulan ke-12 bapak ibu keluarkan 2,5% zakat ini wajib tapi Allah ringankan zakat itu karena dia kewajiban kalau bulan pertama bulan kedua bulan ketiga bulan ke-4 bulan ke-5 bulan ke-6 bulan ke-7 misalnya semuanya sama 85 gram emas setiap bulan bulan ke-8 bapak ibu kebetulan ada kebutuhan biaya rumah sakit biaya sekolah anak tiba-tiba di bulan ke-8 turun di bawah 85 gram emas tadinya uang kita 85 juta ke atas sekarang sisa 70 juta misalnya karena dipakai 15 jutanya untuk kebutuhan di bulan ke-8 nah di saat itu haulnya bapak ibu yang 7 bulan kebelakang batal terbatalkan kapan mulai lagi dihitung haul untuk zakat kalau bulan depan bulan ke-9 ternyata dia sampai lagi 85 gram emas mulai dihitung bulan pertama dari haul itu begitu kalau zakat hitungannya tapi kalau sedekah tidak ada haul tidak ada masa 1 tahun tidak ada nisop kadar minimal tidak ada persentase 2,5% bapak ibu dianjurkan bersedekah bukan setiap hari setiap saat setiap ada kesempatan lewat sebuah mesjid ada kotak amal untuk menerima infak dan sedekahnya jemaah yang lewat karena merenovasi mesjid atau ada kegiatan bapak ibu taruh uang maka itu sudah dianggap sedekah dan dalam satu hari bisa berulang kali kita bersedekah contoh misalnya bapak ibu ingin mengejar hadith Nabi SAW siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga maksudnya siapa yang membangun masjid ada masjid dikat rumah lagi renovasi kita lewat pagi hari mau ke rumah sakit ini misalnya sedekah 10 ribu rupiah misalnya berarti kita sudah dapat istana di surga pulang sore kotak amal masih ada karena masjid masih belum selesai dananya belum cukupi sedekah lagi dapat lagi istana di surga berulang-ulang kita bisa dapatkan dengan adanya peluang sedekah tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mahakaya Allah kalau membalas bapak ibu sekalian bukan kita keluarkan 10 ribu Allah kasih 10 ribu tidak Allah akan kasih banyak hal bisa Allah kembalikan harta Allah kasih belipat-lipat ganda atau Allah berikan misalkan dengan 10 ribu sedekah kesehatan satu tahun atau dua tahun tidak sakit atau Allah berikan keberkahan anak jadi bakti atau tadinya mandul bisa melahirkan bisa hamil dan seterusnya banyak hal yang Allah kasih dari sedekah tersebut An-Nawawi ini nama ulama juga berkata disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya yang maksudnya percaya kalau ini adalah perintah Allah dan tercaya akan ada balasannya kebenaran atau dalam kurung sitq keimanannya baik lahir maupun batin maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya ini tentang definisi sedekah sekarang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian di halaman selanjutnya yang ke-6 ini penting sekali tentang diantara pendapat para salaf tentang sedekah bagaimana orang-orang soleh sebelum kita salaf maksudnya orang-orang terdahulu sebelum kita dari kalangan sahabat dari tabi'in tabi'i tabi'in orang-orang sebelum kita bagaimana mereka memandang sedekah tolong sedikit fokus supaya kita lebih ambil manfaat bagaimana mereka memandang sedekah itu sehingga mereka bisa konsisten selalu bersedekah ada persepsi kita nanti yang kita coba perbaikin di Indonesia yang keliru maksudnya bukan Indonesia umumnya umat Islam lah kita akan mulai statement pertama diangkat oleh penulis perkataan Umar dia mengatakan sesungguhnya amal-amal maksudnya amal soleh itu saling berbangga-bangga diri solat haji bakti sama orang semua saling berbangga diri lalu sedekah berkata kepada semua amal soleh yang lain saya adalah yang paling baik diantara kalian berarti menandakan dari statement Umar ini sedekah itu kedudukannya bila dibandingkan dengan amal-amal soleh yang lain ini sangat tinggi karena dia menunjukkan bukti kiimanan seseorang hamba kalau Tuhannya memerintahkan dan akan memberikan balasan kemudian statement yang kedua Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan kuasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja solat setengah perjalanan puasa akan membawa kamu ke pintu istana sang raja maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu kehadapan raja tersebut jadi luar biasa kalau dalam statement ini berarti menandakan sedekah itu seperti puncak daripada ibadah itu semuanya jadi kalau mau tahu orang itu betul-betul tulus dalam solatnya tulus dalam puasanya dia sedekah gak sih karena sedekah itu pembuktian terhadap keimanan ini nama seorang juga seorang salaf orang soleh berkata sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan jadi satu kali sedekah itu sudah cukup Allah hilangkan dari kita 70 pintu keburukan yang bisa menimpa kita kemudian Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata tidaklah saya mengetahui suatu biji yang bisa mengimbangi gunung di dunia ini kecuali sedekah maksudnya sedikit dikeluarin sedekah sepotong roti sedekah sesendok nasik misalnya seribu rupiah itu sudah cukup nilainya bergudung-gunung nanti pada hari kiam Ash-Shaabi ini sama juga salah satu ulama berkata barang siapa nah ini metodenya ya bagaimana tadi itu kan semua tentang kedudukan sedekah mulai dari perkataan Ash-Shaabi setelahnya ada al-laith ada al-fudai libaniyyat ini cara kita memandang sedekah yang tadi saya bilang teman-teman harus kita ubah persepsi kita kalau kita selalu punya persepsi orang minta nih lagi di jalan anda naik mobil atau naik motor ada orang ulurin tangan lalu kita punya persepsi oh dia butuh dengan saya makanya kita dengan cueknya menolak dia karena kita kita anggap dia butuh atau kita memberikan uang tanpa melihat wajahnya pun mungkin ada orang naik mobil begitu orang minta bantuan kaca mobil turunkan sedikit dia mungkin cuma jepit uang 500 rupiah atau 1000 rupiah dikeluarkan seakan-akan menghinakan si penerima itu ingat ini persepsi salah lalu bagaimana persepsi yang benar tentang sedekah balik yang butuh dengan sedekah tersebut adalah saya bukan orang miskin itu jadi kalau ada orang miskin yang minta kita harus tanamkan dalam diri kita saya yang sedang butuh karena kalau dia tidak datang orang ini saya mau sedekah kemana dia menerima uang yang kita kasih 1 juta rupiah 500 ribu 100 ribu 10 ribu 5 ribu misalnya 1000 rupiah pun kita kasih ke dia nilai itu dipakai sama dia beli air mineral beli roti beli kebutuhan dia bayar utangnya misalnya dia pakai habislah tapi kita dalam teori agama kita agama islam nilai ini sedang dibawa ketimbangan amal kita nanti bahkan bukan cuma seperti itu dilipat gandakan nah perhatikan statement yang menarik dari Ash-Shaabi rahimahullah beliau mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah siapa yang mau sedekah tapi dia tidak perlihatkan kalau sebenarnya dengan sedekah ini dia lebih butuh untuk sedekah agar dapat ganjaran dari Allah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya apa maksudnya kalau anggap remeh penerima sedekah itu menganggap dia yang butuh bisa batal sedekah kita karena seakan-akan kita tidak tulus kepada Allah tidak usah lihat siapa yang minta tapi pada saat ada yang minta salah satu ciri yang Nabi Muhammad dan beliau jadikan sebagai contoh buat umatnya beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta tidak pernah menolak beliau berikan semampunya sehingga tertanam dalam hatinya sifat kedermawanan dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah melihat dan apa yang saya sedekahkan bukti keimanan saya dan pasti Allah ganti baik kita dengarkan sekarang statement yang lain yang mengajarkan kita tentang apa tadi yang saya bahasakan metode atau pemahaman yang harus kita dalam bersedekah Allah pernah berkata begini barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah kalau aku siapkan uang untuk sedekah atau hadiah lalu dia terima ada orang yang menerima itu maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya dia lebih berhak untuk aku hormati untuk aku terima kasih pada dia orang miskin itu kenapa karena dia orang miskin atau orang yang minta yang sudah kita berikan sedekah telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah perhatikan baik-baik kalau persepsi ini kita tanamkan teman-teman kita malah yang keluar cari mana itu orang miskin kita gak nunggu orang minta tapi kalau tidak persepsi seperti ini maka yang terjadi orang datang pun Allah kerakkan orang yang itu datang untuk minta kita masih nolak kita-kita kita anggap dia yang butuh padahal sebenarnya kita yang butuh persepsi ini penting sekali jadi sekali lagi kalau kita tanamkan dalam diri kita kita yang butuh maka kita akan cari kantong-kantong sedekah itu saya perkuat dengan sedikit kita tinggalkan dulu buku kita Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas radiyallahu anjumain beliau di depan rumahnya setiap hari kalau beliau mau keluar pagi ada orang-orang miskin lagi minta maka beliau kasih semuanya satu waktu pernah beliau keluar tidak ada orang-orang miskin itu gak ada maka dia keluar dan mencari dimana orang-orang miskin itu dicari sama dia untuk diberikan sedekah ingat pahala sedekah pun bertingkat-tingkat bapak ibu sekalian kalau seandainya ada orang begini dia didatangi orang fakir minta dikasih sama dia itu level sedekah ada yang lebih tinggi ada apa itu bapak ibu yang keluar cari orang miskin itu memang kita keluar bawa uang ingin sedekah itu puncak daripada pahala sedekah kalau bapak ibu hanya tunggu orang yang datang minta kepada kita kalau anda tinggal di satu komplek yang mewah misalnya ada security nya kita keluar dari rumah dari rumah komplek langsung masuk pintu tol lalu ke tempat kerja kapan ketemu orang miskin sehingga kita harusnya mencari kantong-kantong itu kita harus tanamkan kalau kita sangat butuh dengan sedekah itu perhatikan sini perkataan Fudul Ibn Iyad Rahimahullah ini perkataan yang sangat menarik jadi Fudul Ibn Iyad ini seorang ulamak tabi yang terkena dengan kesolehannya dia pernah menyiapkan beberapa bungkusan untuk disedekahkan dan setelah dia berikan kepada orang-orang itu dia berkata begini berkata kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya orang sudah terima lalu pergi dia bilang sama orang-orang di sekitarnya mereka orang-orang yang menerima sedekah saya itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat coba renungin yang saya katakan ya kita kalau kasih orang itu satu juta rupiah seratus ribu rupiah misalnya kemudian dipakai sama untuk kebutuhan dia tadi saya bilang habislah bagi dia sudah habis dia beli makanan dia beli pakaian habis tapi bagi kita tidak nilainya itu dibawa oleh orang ini dia penyebabnya ketimbangan amal kita hari kiamat dengan itu kita bisa dapat ini persepsi harus ditanam benar-benar ini sehingga kita selalu merasa kita yang butuh dengan sedekah itu dan dengan ini kita tidak akan pernah menolak siapapun yang minta sama kita kasih saja kemudian ada statement selanjutnya ini statement alibi nabi talib yang perlu juga kita renungin nanti kita tutup dengan ini insyaallah nanti tentang pahala sedekah dan buahnya kita akan bahas di pertemuan akan datang kita bahas statement ini jadi statement alibi nabi talib ini bapak ibu sekalian menjelaskan kepada kita poin penting apa itu kalau bapak ibu sedang Allah kasih kayak sekarang masyaallah teman-teman punya profesi pekerjaan ada jabatannya ya bekerja misalnya nah pekerjaan ini teman-teman sekalian mendatangkan income buat kita fahami baik-baik berarti Allah sudah memberikan rezik kepada kita siapa yang diberikan seperti ini apalagi kalau sampai besar gajinya atau dia bahkan selain kerja punya usaha punya income tambahan harta itu bukan hanya buat kita ada hak orang lain disitu jangan pernah pelit jadi kalau kita punya tabungan serasa itu bukan punya kita sendiri buktinya kita kalau mati pada hari itu juga itu jadi hak orang lain bukan jadi warisan jadi bukan punya kita gunakan buat kita secukupnya selebihnya sedekahkan kasih ke orang pasangan hidup ke anak suami kasih istri istri punya kelebihan boleh gak kasih suaminya boleh walaupun bukan kewajiban bagi perempuan kasih ke anak kasih ke pembantu kasih ke tetangga perhatikan Ali mengajarkan kepada kita statementnya adalah barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah maka saran beliau dan ini hukum syariat hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya justru perkuat silaturahim dengan uang itu ingat orang tua kita di kampung kirimkan mereka sedikit dari gaji kita ada saudara kita yang butuh bantuan mungkin ada janda saudara kita mungkin ada yang duda mungkin ada yang masih butuh biaya sekolah kita punya kelebihan kasih ke mereka hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya memperindah jamuan untuk tamunya jadi begitu dia punya kelebihan harta jamuan kita lebih baik lagi kalau tadinya kita pas-pasan kita cuma bisa kasih sepotong kue atau roti sama air sekarang Allah sudah berikan lebih rezeki kasih dia nasi box lebih bagus lagi kasih tambahan buah berindah jamuan buat tamu tujuannya untuk apa supaya harta itu jadi berkah Allah akan kasih tambahan nanti lalu kemudian menolong seseorang yang membutuhkan kemudian membebaskan tawanan di masa dulu kalau ada peperangan supaya tawanan bebaskan ditebus kemudian Ibn Zabil Ibn Zabil itu orang terputus jalan ada orang dari Surabaya datang ke Jakarta dirampok di terminal datang ke kita saya mau pulang mas saya mau pulang pak saya mau pulang mbak tolong bantu saya transportnya 30 ribu oh iya silahkan langsung kasih dia pulang kita dapat pahalanya jangan bilang ah syaitan bisikin nih kayaknya dia bohong nih kita terima lagi bisikan itu iya kayaknya bohong negosi sama syaitan tugas kita kalau ada kesempatan untuk sedekah eksekusi bukan negosiasi langsung selesai gak usah pikirkan orang itu jujur atau tidak innamal amalu bin niat semua sesuai dengan niatnya bapak ibu kalau sedekah dapat pahalanya kalau si penerima itu bohong dia pakai kaki palsu dia pakai tangan palsu dia bohong dia sesuai dengan niatnya gak usah khawatir saya pernah jelaskan di pertemuan perdana kita dulu kalau di ruangan ini ada orang bawa proposal masjid ini bapak ibu sekarang proposal masjid kita mau pakai yang mau bangun nyumbang seratus juta kita nyumbang semuanya rame-rame keroyokin dua hari tiga hari kemudian sebulan kemudian kita dengar ternyata itu penipu dia bawa lari uang itu rugi kah kita demi Allah tidak idamala niat kita sedekat bangun masjid sudah dapat pahala di sisi Allah kita dapat istana di surga walaupun masjidnya belum dibangun dia kena menipu akan dihukum sama Allah gak usah khawatir Allah itu maha adil ini statement perlu sekali difahami saya kembali ulangi ya kata Ali bin Abi Talib barang siapa yang telah diberikan suatu harta hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya memperindah jamuan untuk tamunya menolong seseorang yang membutuhkan membebaskan tawanan Ibnu Sabilo yang terputus jalan membantu orang-orang fakir miskin para mujahidin dan ini gadis bawah ini ini penting banget nih dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya ternyata harta yang kita punya gaji yang kita punya hasil bisnis kita yang kita punya disitu ada hak kita ada hak orang lain untuk kita bantu dan akan ada ujiannya kita utangin orang dia tidak bayar itu ujiannya kita investasi rugi ditipu orang itu ujiannya sabar semua orang akan melalui itu kalau diberikan harta jadi jangan heran itu kata beliau jadi bersabar atas musib yang menimpa hartanya karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat dia akan mendapatkan bisa mengunik kebutuhannya dan akan dapat balasan besar nanti di akhirat ya kan gitu yang terakhir disini ada dua statement ya ada satu statement ya maaf cuma tinggal satu disini tapi nanti di paragraf terakhir ada juga statement yang menarik untuk dibahas kita tutup dengan ini statement Abu Hatim rahimahullah seorang ulama tabi'in beliau memberikan perumpamaan supaya kita faham beliau memberikan perumpamaan antara bakhil orang pelit dan dermawan ini kan tidak bisa ketemu seperti minyak sama air orang dermawan suka memberi royal ingat royalitas dermawan akan mendatangkan loyalitas gak akan ada loyalitas orang baik dengan kita bersahabat pasangan kita sayang sama kita anak-anak patuh tanpa ada royalitas gak bisa loyal itu akan datang kalau royal dulu kita mau semua orang dengar kita tapi pelit gimana caranya gak bisa muncul loyal tanpa royal gak bisa itu penting sekali Abu Hatim berkata bakhil orang yang pelit itu adalah sebuah pohon di neraka karena dia dosa besar kan penyebab masuk neraka bakhil sebuah pohon di neraka sedang ranting-rantingnya ada di dunia maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu miscaya ia akan menjurumuskannya ke dalam neraka sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga dimana ranting-rantingnya berada di dunia dermawan pohon di surga rantingnya di dunia juga dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya miscaya ia akan membawanya ke surga dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan apa maksudnya neraka tempatnya orang-orang bakhil ada jemaah saya buat kesaksian begini teman-teman banyak sekali nih setelah saya bahas tentang sedekah mereka baru tergugah dan mereka praktikin ada sampai bilang sama saya begini Ustaz semenjak saya dengar cerama Ustaz saya jadi ketagihan sedekah karena betul apa yang disampaikan setelah sedekah Allah datangkan rezeki yang tidak masuk di akal makin besar saya keluarkan makin besar datang ingat mau dapat ikan paus pakai kapal tanker kalau pakai kail kecil gak bisa celengan masjid lewat kasih dua ribu minta kesehatan keturunan keselamatan dua ribu rupiah bakhil kasih sesuai dengan kadar permintaannya makin besar kita keluarkan maka makin besar responnya dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya pernah Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radiyallahu anhumah jadi Asma pada saat mau mengatur sedekahnya dia mau keluarkan Nabi ingatkan la tuqi fayukallahu fayukillahu alik atau fayukallahu alik jangan kau perhitungan keluarkan royalah jalan Allah kasih kalau kau perhitungan Allah juga akan perhitungan denganmu ini perkataan Nabi SAW kepada sahabat kasih keluarin keluarin Abdurrahman Ibn Auf Bapak Ibu sekarang pernah kedatangan keuntungan satu peti emas dia minggu mau diapakan nih sedekahin besok datang dua peti sedekahin semuanya datang tiga peti gak pernah miskin dia gak pernah miskin nah siapa yang membuat kita selalu ragu teman-teman ah saya kan kalau punya uang 10 juta saya sedekah 1 juta ke anak yatim kan secara rasional sisa 9 juta dong itu perhitungan kapitalis mereka gak pake iman kalau kita beda 1 juta saya keluarin itu investasi Allah akan ganti minimal 10 kali lipat bahkan lebih daripada itu sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran siapa yang mendatangkan satu kebaikan Allah akan balas 10 kali lipat tapi jangan hitungannya begini ya oh kalau saya sekarang kasih cadangan mesin 1 juta bantu orang tua saya atau kerabat 1 juta berarti hitung-hitungannya saya dapat 10 juta dong bukan itu kalau Bapak Ibu batasi rezeki cuma duit bisa saja 1 juta itu Allah bukakan kita jabatan yang lebih baik di tempat kerja mungkin keselamatan dan kesehatan 10 tahun mungkin juga datang uang jadi gak boleh kita batukan oh kalau gitu saya harus datang juga 10 juta bukan bukan begitu itu kalau sama manusia saya investasi sama kamu 10 juta saya harus dapat 10 juta lah apalagi itu bab riba gak bisa tapi rezeki itu sangat luas baik sebagai penutup disini apabila salah seorang kata penulis dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir seraya meminta sedekah kepadanya ini orang-orang dulu yang sudah faham ini setiap orang miskin datang bukan cemberut bukan langsung su'von sangka buruk apa yang terjadi maka mereka akan mengatakan pada orang-orang miskin itu selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada rob kami jadi lihat orang miskin senyum gembira syukur kamu ada ini ambil bawa kesana ketimbangan amal saya gitu kalau kita kan digodain syaitan untuk dibisingin sama syaitan takut ah rugi benar gak orang ini itu syaitan membuat kita khawatir janji Allah benar janji syaitan itu palsu ya dan yang dimaksud kata penulis dalam penutupannya dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala jadi begitulah kaum salafus salih mereka kalau ya bersedekah memberikan dan memahami sesuai dengan syariat Allah kalau sedekah dia yang butuh bukan orang miskin yang butuh dan dia yakin makin besar dia berikan kejalan Allah makin besar juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia ya jadi seperti itu gambarannya semoga bermanfaat subhanakallah bihamdika asyadu an la ilah ila antas takfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati